Halo guys, kita mau makan soto tauto yang katanya endul surendul. Eh, kalian tuh tau gak sih tauto itu guys? Tauto tuh apa sih mas-simas? Penasaran? Tauto itu adalah soto khas dari pekalongan yang kuahnya terbuat dari tauco. Di sini aku mau pesen tauto dagingnya. Prosesnya disiapkan dulu kuah tautonya. Yang sudah direbus sampai mendidih. Terus dia siapkan mangkok kemudian diisi bihun dan disiram kuah tauto dan juga daging yang melimpa ruang. Terakhir dikasih sentuhan bawang goreng biar wangi. Aku juga mau pesen tauto mie-nya nih. Prosesnya dia siapin mangkok diisi mie kuning lurusnya nih. Terus disiram kuah tautonya. Lalu ditaburin deh suiran ayam guys. Terus ditabur bawang goreng deh. Aduh 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 aroma tauco-nya guys. Oh wow. Dapet aroma tauco-nya? Aromanya dapet banget mas-simas. Iya dong. Kita lagi di tauto kendung rasa. Wow. Dan disini Cez itu ya dia punya adunan tauco-nya dijadikan kayak begini kayak sok gitu ya guys. Lihat guys tuh liat dulu. Mas Dimas ini nya liat tuh aromanya ini. Iya gimana tuh. Oke. You dapet yang ayam kan. Aku dapet yang ayam. Cobain dong. Cobain kuahnya yuk. Cobain kuahnya yuk. Yuk. Hmm. Wui. Wow. Seger banget. Guys. Seger banget. Tapi enakan dirasik di masing-masing. Bener. Tautonya kita tambahin jeruk nipisnya. Juga dengan sambal. Biar makin endul. Tautonya kita tambahin jeruk nipisnya. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah diracik tau-tau ini landing di mulut aku. Wah ini sih ancaman banget guys. Enak banget. Wah anak juga. Ini daging sapinya tuh lembut banget. Dan rasa tauco nya tuh. Rasa tauco nya elegan banget di mulutnya. Ya. Dia gak pilih sama bumbu. Dan menurut aku. Yang ciri khas banget disini tau gak apa? Apa? Dia pasti pake tauco yang beda dari yang lain. Bener banget. Ya kan? Kalo aku suka banget sama ayamnya guys. Ayamnya wuih lembut banget guys. Hmm. Kuah dasarnya yang paling penting ya guys. Ya kalo makanan kayak gini kan. Nah ini kuah dasarnya menurut aku udah kaya banget. Akan cita rasa. Tauco nya tuh. Ada magnetnya ya. Ada magnetnya ke lidah. Memukau. Memukau. Bener guys. Ini endul. Eh guys guys. Ini sih parah. Dagingnya itu loh. Lembut banget. Endul. Hmm. Nah sekarang ini ada apa lagi nih? Aduh. Banyak kurang. Ada nasi mas. Mau nasi dulu. Nih. Nasi. Ini nasinya kayak apa sih? Kayak nasi tim gitu ya. Apa sih ini? Jadi. Itu guys namanya. Nasi bakmoy. Nasi bakmoy. Ini nasi bakmoy itu. Iya. Ada toppingnya. Ada ayam yang udah ditumis. Dia oseng-oseng. Ada tangguh juga. Bawang goreng. Terus nanti ini kita disirapnya pake. Ini kuah keladu ayam. Guys. Hmm. Kladunya berasa banget guys. Iya kan. Oke kita cuci dulu kan guys. Tuh. Uuuuh. Aduh. Ampe banjir. Semuanya. Ampe banjir. Nah. Jadi kayak nasi kuah gitu Ces. Iya. Kebami. Kebami. Nasi nasi gitu loh. Coba kita makannya. Kita press dulu ya. Guys. Wuk-wuk dulu guys. Wuuuh. Wow. Oke. Coba ini. Makan aja wuk-wuk dulu nih. Kayak begini namanya bakmoy. Coba. Masih muat. Tenang. Karena disini ada ini. Ini adalah kupat tahu. Wow. Dan kupat tahu ini dipersembahkan. Tidak hanya sebegini doang. Ada juga tahu peletok. Wuuuh. Wuuuh. Juara. Kupat tahunya dulu yuk. Kupat tahunya ini kalau dari terawangan aku ya. Yes. Keliatannya seperti keredok. Keredok ya. Hmm. Tapi dia lucunya pake kremesan gini nih. Kremesan ayam. Wow kremesnya. Hmm. 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 Wow. Ini tahunya pake tahu kuning. Bener. Terus dia pake. Oh ini ada ketupat nih. Pantesan namanya kupat. Tahu. Nah guys. Ini aku suka ya. Kalau makan ini tuh pake kecap manis yang banyak. Iya bener paling enak. Iya kan. Juara. Sokta. Wuih. Wadidaw. Percampuran ketupat ini ngunah banget guys. Saat semua bercampur rata dan nyam nyam nyam. Bismillahirrahmanirrahim. Belum makan dulu ya guys. Hmm. Ini bumbu kacangnya enak banget. Wah parah. Parah-parah. Ini ancaman banget guys. Ini salah satu bumbu kacang terendol yang pernah aku cobain guys. Buat aku ya pribadi. Kita tuh memang harus menghargai cita rasa kuliner Indonesia. Bener sekali. Soalnya bayangin ya kupat tahu ada macam-macam. Tapi ternyata aku juga baru tau bahwa kupat tahu pekalongan itu beda versi sama kupat tahu magelang. Bener. Karena aku biasanya makan kalau kupat tahu tuh magelangan gitu. Enak banget ini. Menurut aku ini recommended banget untuk cobain kupat tahunya disini. Bener. Ini enak banget. Ini enak banget. Sama nasi bakmoy ini. Ini sesuatu yang lain banget rasanya. Dan dia fresh banget segar karena banyak sayurannya. Eduh. Dan ini ada tahu petok dari tadi sebetulnya sejujurnya. Aku udah mulai cemilin nih pinggir-pinggirnya. Karena aku pengen suka kalau aci ya. Dia pakai aci kan. Pakai tahu. Pakai tahu sama aci. Ini kan jenis Batagor gitu ya mas Dimas. Mirip banget Batagor bener. Cuman si acinya tuh aku suka banget ya kalau pinggir-pinggirannya. Ini enak banget. Serius? Ini bisa banget buat snacking kayak sore-sore gitu buat snack. Bener. Kita siram aja yuk. Enak. Siram ya. Wuih. Wow. Kita tuh emang selalu menemukan cara untuk menikmati makanan ya guys. Asik banget ya. Ini enak. Enak banget. Ini sih buat cemilin bener-bener bisa. Banyak bahaya nih. Itu kalau misalnya mau take away bawa pulang digoreng lagi. Buset. Top. Oke. Nih. Pakai sambal kacang guys. Pakai sambal kacang guys. Pokoknya guys yang penting kreasikan makanan kamu supaya kamu juga happy makannya. Yang penting abis ini kita mau ajak kalian makan-makan yang bikin happy lagi. Yes. Jangan kemana-mana. Tetap dibikin lapar. Lapar teru. Yuhuuu. Yuhuuu. Setelah ini kita mau makan roti gandum yang nginga hit banget di Jakarta. Jangan kemana-mana tetap dibikin lapar. Lapar terus. You had a bad day. You had a bad day. You had a bad day.